Ya, Alhamdulillah, saya hari ini sudah tiba di Palembang dan kita ada beberapa agenda-agenda utama di samping ketemu tokoh-tokoh masyarakat juga untuk sosialisasi empat pilar. Ketemu tokoh-tokoh masyarakat sudah diatur dan kita juga ingin melihat peninggalan daripada masa lalu di Palembang ini dan ada beberapa nilai historis yang kita ingin angkat ke permukaan terutama yang berhubungan dengan keagamaan karena kemarin ada penambahan anggaran untuk sesudah COVID-19 ini kita meningkatkan para wisata. Kita harapkan di Palembang ini para wisata keagamaan akan mendapatkan perhatian lebih besar. Hari ini kami menyambut kedatangan Bapak Del Muhammad kami dengan kelatangan beliau kami menyambut baik dan tadi telah dijelaskan oleh Bapak Del beliau ada beberapa kegiatan di sini. Mudah-mudahan kami yakin dan percaya kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bapak Del selama di kota Palembang ini akan membawa manfaat yang besar bagi pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dari sisi dari etnis, agama itu kita termasuk kota yang zero konflik. Terima kasih. Terima kasih juga sajian makan dan juga tewannya biasa. Terima kasih. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Kita sekarang ke toko dan ke restoran Martabak HAR. HAR. Saya belum pernah kata yang punya Palembang terkenal. Jadi kita coba. Jadi ini Martabaknya ini seperti rasa pempek juga. Ini keropi cani. Ini pakein telur. Cuma uniknya makannya pake kule. Kayak kule kentang gitu. Kari. Sejolah. Ada sambalnya cukak dikit gitu. Namanya Martabak HAR. Martabak HAR Haji Abdul Rozak. Dia termasuk orang tua di Palembang. Keturunan Pakistan. Dia mewariskan semua anak-anaknya. Setiap satu anak. Satu restoran. Akan dulu ya menikmati ala Palembang. Tadi udah pempek. Itu baru pembuka. Belum yang lengkap. Tambahinnya. Tambahinnya. Ada lagi pempek. Ada 10 pempek yang kita coba. Semua tempat harus kita beli. Hmm. Mempek kedua. Mempek kedua. Mempek lagi. Mempek kedua. Mempek kedua. Kan saya bilang tiap jam makan pempek kan. Dia kan emang buka. Yang unik ya ayah saya tuh. Dulu. Dulu selalu belikan. Pulang kerja. Pasti bawa pulang. Kau gak mempek matabak. Selalu. Dulu di radio. Dulu di Blok M itu. Pempeknya. Mempek Wangkito. Perkenalkan dulu Wangkito. Di Blok M misalnya ya. Jadi wangkito. Jadi kita setiap. Ayah saya abis. Kan mau di atas akhir kerjanya. Pulang mampir ke Blok M itu. Maksudnya ke dalam dulu. Jadi selalu tiap hari. Tidak pernah tidak bawa tentengan. Pasti beli pempek Wangkito. Atau beli martabak. Sehingga otomatis. Kita-kita ini udah. Gila sama pempek. Dan gila sama martabak. Nah kebetulan punya ipar. Kakakku kita orang Palembang dua. Dari anak yang pertama. Kakakku Nana dapet Palembang. Almarhum Nukman. Sebuah pekat. Yang keempat. Mona dapet Pak Bagir. Orang asli nih. Iya. Orang asli. Palembang. Orang asli. Orang asli. Asli Palembang. Asli Palembang. Jadi memang udah klop. Palembang banyak. Kalau ini Ternate kan. Papa Adil. Palembang. Jadi memang luar biasa. Kita ini emang pempek nih. Di rumah gak pernah gak ada pempek. Di kulkas pasti kita restart pempek. Semua. Cuka pempek asinan. Martabak. Selalu ada. Alhamdulillah. 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 selamat menikmati 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 jadi dari awal, you can't do it, you can't do it, it's the best thing to make it success, hanya dapat dari sekolah, baru ada kesempatan, the opportunity, kesempatan yang saudara-saudari, dan yang ketiga, to plan your strategy, mengatur strategi anda, ke mana anda akan, saya mau jadi apa, dari sekarang saudara-saudari, saya, nanti insyaallah, menjadi ini, jadi itu, masuk ke parah, saya sebagai wakil ketua MPR, mengucapkan terima kasih kepada Habib Umar bin Abdul Aziz Shahab, yang sudah menerima kami, dan bersempatan untuk berdialog, mendengar para santri-santri, Habib Umar menyampaikan sesuatu kepada Majelis Permustabatan Rakyat, untuk kepentingan bangsa dan negara, silakan Habib mengampaikan sesuatu. Alhamdulillah, melangkahnya, Al-Habib, Fadil Muhammad, ke sini tempat, itu sudah menjadi suatu kebanggaan untuk anda, anda sangat bangga, sangat senang, sangat gembira, begitu santri. Mungkin, untuk apa yang kita sampaikan, tidak lain, tidak bukan, apa yang Abib Fadil saksikan, mungkin, kami senantiasa menerima, apapun yang datang, siapapun yang datang, apapun yang diberikan, apapun yang mau dikasihkan, yang khususnya, manfaatnya, untuk kondok pesantren, dan santri-santri, syukur, insyaallah, terima kasih.